Rahasia mo kau kau cuji lit 19 tamat. Oleh karena itu bukan saja ambisi ini bisa menghancurkan orang lain, sekaligus ambisi itu pun bisa menghancurkan diri sendiri. Malah sering terjadi sebelum kau bisa menghancurkan orang lain, kau sendiri sudah hancur lebur. Akan tetapi bila seseorang sedikit pun tidak mempunyai ambisi, bukankah hidupnya akan tawar, tiada artinya lagi? Bukankah ini merupakan salah satu tragedi yang mengenaskan pada kehidupan manusia? Siang Kuan Siau Sian menghela nafas, katanya, sekarang analisa mu seakan-akan sudah mendekati kesempurnaannya, tapi belum sempurna seluruhnya, oh, jadi kau sendiri pun tahu apa yang ku tahu, mungkin jauh lebih banyak dari apa yang kau duga, sampai sejauh manakah sudah mengetahuinya sekarang analisaku? Masih terdapat beberapa kekurangan. Coba kau katakan, sejak lama N.I.O. Tian ragu-ragu untuk turun tangan membunuhmu, kenapa mendadak dia mempunyai keberanian itulah yang pertama, yang putunggu sebetulnya adalah Hu Hong si puncak tunggal, kenapa kebetulan dia pun masuk ke kota pada waktu yang sama itulah yang kedua, jikalau N.I.O. Tian bukan Hu Hong. Lalu siapakah Hu Hong sebenarnya inilah yang ketiga, jikalau Hu Hong tidak berjanji lebih dulu dengan Tolka untuk bertemu di Wan Ting Bun, dari mana mungkin surat berdarah itu bisa berada di badan Tolka itulah yang keempat, Bak Yu Sing sebenarnya adalah seorang pengasingan, kenapa begitu tiba di tiang an lantas bisa menemukan jejak Tolka inilah yang kelima, Kalau Bak Yu Sing setiap hari biasa makan ngotok, bagaimana mungkin segampang itu mati keracunan inilah yang ke-6, Go Chu sebenarnya orang di luar kalangan dalam persoalan ini, kenapa mendadak dia pun menjadi korban secara konyol sekarang analisamu? Agaknya terdapat 7 kekurangan Ya, hanya 7 kekurangan saja Analisa siapapun andai kata dia seorang kritikus, bila terdapat 7 titik kekurangan, maka analisanya itu hakikatnya tidak boleh diterima, tapi lain lagi dengan analisaku, analisaku justru bisa diterima secara logis Apanya yang logis karena aku bisa menjelaskan 1 per 1 ke 7 kekuranganku itu, nah, sekarang coba kau jelaskan 1 per 1, kalau kekurangannya ada 7 titik persoalan, namun jawabannya justru hanya ada 1, cukup asalku terangkan dengan 2 buah kalimat saja, aku sedang mendengarkan, Huhang adalah kau, demikian pula Bak Yusin adalah duplikatmu, siangkuan siau siang tertawa lebar Jikalau kau menyukai seseorang, dan sering menemuinya, ciri-ciri kekurangannya pasti akan menular kepadamu Naga-naganya siangkuan siau siang sudah ketularan akan kebiasaan Yap Kei, dikala dia keperet dan tak bisa berbuat apa-apa, maka setiap menghadapi persoalan yang rumit dan bahaya yang mengancam Dia pun bisa tertawa, cuma tawanya sudah tentu lebih manis dibanding Yap Kei Berkata Yap Kei lebih lanjut, justru kau ini adalah Huhang, maka N.I.O. Tian berani turun tangan, karena belakangan dia tahu bilakah sudah terluka, inilah penjelasan pertama Kedengarannya memang masuk akal, dan karena kau adalah Huhang, maka kau jadikan N.I.O. Tian sebagai kambing hitamu, ini pun bisa diterima dengan pikiran sehat Hanya kau yang tahu bahwa Ludi adalah Tolka, dan hanya kau saja yang bisa mengundangnya bertemu di Chuling Si Oleh karena itu, Bak Yu Sing pun adalah aku sengaja kau tempatkan sembilan bintang di mukamu, sejak mula tidak mau menurunkan topi rumputmu, karena betapapun lihai tatariasmu Kau tetap khawatir ku kenali, akan tetapi kenapa aku harus menyaru menjadi Bak Yu Sing karena kau ingin membunuh Tolka, aku ingin membunuhnya Kenapa mengundangmu juga ke sana karena kau ingin supaya aku melihat dengan metu kepalaku sendiri akan kematian Tolka yang mati di tangan Bak Yu Sing Sampai di sini Yap Ke merandek menelan ludah, lanjutnya, kemungkinan sekali Tolka memang sudah tahu bahwa yang menyaru menjadi Bak Yu Sing adalah kau Oleh karena itu jurus serangan yang mematikan terakhir itu tidak dialancarkan sesungguh hati, tak nyana kau justru memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, siang kuan diam Dia, pasang siausian mendengarkan, kuping yang benar, kalian memang sengaja bermain sandiwara untuk ku tonton Sebelumnya Tolka sudah berintrik dengan kau untuk memerankan lakonnya itu, sampai pun dialog kalian waktu itu pun sebelumnya sudah dirangkai sedemikian rupa olahmu sebagai sutradaranya Kenapa dia harus ikut memerankan lakon dalam sandiwara ini? Karena tujuan dari permainan sandiwara ini adalah untuk membunuhku, oleh karena itu sengaja dia wanti-wanti janji kepadaku, melarang aku turun tangan dengan pisau terbangku Supaya kau mempunyai kesempatan membunuhku, tapi aku tidak membunuhmu, kau tidak membunuhku, karena benar-benar yang harus dibunuh bukan aku, tapi adalah Tolka Sampai mati pun dia tidak pernah sangka bahwa akhir dari permainan sandiwara itu berubah 180 derajat, lebih celaka lagi karena dia sendiri yang menjadi korban Dan malah, membayangkan mimik Muka Tolka yang kelihatan kaget, heran, menderita serta mendelik penasaran itu, tak urung Yapke menghela nafas, katanya Kematiannya sungguh penasaran, kau kasihan kepadanya aku hanya kasihan akan kematiannya, setiap orang akhirnya kan harus mati, matinya pun penasaran, lantaran dia memang seorang yang bodoh Dia bodoh-bodoh banyak ragamnya, congkak dan sombong, bukankah merupakan salah satu penyebabnya? Yapke tak kuasa mendebat Congkak dan sombong merupakan suatu kebodohan, malah kemungkinan merupakan salah satu penyebab yang paling berat akibatnya Tapi aku tidak bodoh, sekarang aku akhirnya mengerti juga akan maksudmu, memang kau harus mengerti, maksudmu bahwa setelah aku menyaru jadi Bak Yusing Lalu menemui Tolka dan mengundangnya untuk bertemu di Chuling Si serta membuat rencana untuk membunuhmu, belakangan malah dia sendiri yang menjadi korban Kedengarannya memang terlalu mustahil, namun rencana itu amat berhasil, mungkin lantaran terlalu luar biasa, maka hasilnya pun memuaskan sekali Surat berdarah sudah tentu juga merupakan salah satu dari rencana itu, bagaimana bisa sudah tentu N.I.O. Tian sendiri sudah tahu cepat atau lambat rahasia dirinya pasti bisa diketahui orang Maka dia berkeputusan untuk melarikan diri, kekuatan Kim Chi Pang dengan kaki tangannya tersebar di seluruh pelosok dunia, kemana dia bisa melarikan diri Dia sudah pernah mengalami sekali pelajaran, maka langkah geraknya kali ini sudah tentu harus amat hati-hati Oleh karena itu setelah pilih pergi datang, akhirnya dia memilih suatu tempat yang terang Tidak pernah kau duga, tempat apa kota Tianan, di sini adalah kota Tianan Dia sudah memperhitungkan dengan tepat bahwa kau pasti mengira dia sudah lari ke tempat jauh Oleh karena itu dia justru mencari tempat yang paling dekat Siang Kuan Siao Sian manggut-manggut bahwa pilihan tempat untuk menyembunyikan diri ini memang tepat Yap Ki berkata, sayang sekali dia tuturkan rencananya ini kepada Jan Daong Tidak mungkin dia tidak memberitahu kepada Jan Daong Seorang yang telah terluka parah ingin melarikan diri, dia harus dan memerlukan bantuan orang lain Dia memberitahu kepada Jan Daong, secara tidak langsung berarti memberitahu kepadamu Setelah aku tahu rencananya untuk melarikan diri, lalu aku memalsu surat berdarah itu Kau pun sudah perhitungkan dengan tepat, begitu aku membaca surat berdarah itu, pasti akan menunggu di wamping bun Lalu bagaimana surat berdarah itu bisa berada di badan lu di surat berdarah memangnya tidak berada di tangan lu di Gohcu lah yang sengaja mengantarnya Jadi Gohcu juga ikut sekongkol di dalam peristiwa ini oleh karena itu pula maka kau membunuh dia untuk menutup mulutnya Semua orang yang tersangkut paut dengan peristiwa ini semuanya kau bunuh supaya tidak membocorkan rahasia ini Bagaimana dengan Song Lopan dan si raksasa itu mereka adalah teman baik N.I.O. Tian Melihat aku ada di Wan Ping Bun, sengaja mereka pun bermain sandiwara Maksudnya untuk melindungi N.I.O. Tian masuk kota Bagaimana N.I.O. Tian bisa terluka? Sudah tentu mereka pun tahu jelas Sudah tentu kau tidak boleh tahu akan rahasia ini Maka aku pun membunuh mereka untuk menutup mulutnya Aku sudah menduga kau akan bertindak demikian Maka sedikit pun aku tidak jadi heran akan kematian mereka Kalau demikian tidak sedikit orang yang telah kubunuh Memang tidak sedikit malahan mungkin aku bisa membunuh diriku sendiri Ujar siang kuan siausian menghela nafas Jikalau aku adalah Bak Yusin, bukankah aku sudah membunuhku sendiri Bak Yusin yang mati bukan dirimu? Hah, bukan aku kau tahu tentunya aku takkan ada selera menemani kau makan hidangan semacam itu Maka sebelumnya kau sudah mempersiapkan orang lain untuk kau jadikan kambing hitam Begitu aku pergi, kau lantas membunuhnya dengan racun Karena begitu Bak Yusin mati Peristiwa ini takkan terbongkar oleh siapapun yang bisa jadi saksi Memang, rencana itu teramat teliti dan baik sekali Juga merupakan suatu cerita yang menarik Aku pun mengharap ini hanya sebuah cerita saja Siang kuan siausian seperti kaget Serunya, apakah ini bukan cerita kejadian yang kebetulan di dalam peristiwa ini terlalu banyak Dan hanya kejadian yang sesungguhnya saja baru bisa terjadi kebetulan seperti itu Apakah kejadian yang sesungguhnya jauh lebih aneh dan ceritanya menakjubkan Biasanya memang demikian, mendengar ceritamu Aku sendiri sampai percaya bahwa kejadian itu memang peristiwa sesungguhnya Tawa siang kuan siausian masih manis dan murni Bukan tawa palsu yang dibuat-buat Tapi kalau rencanaku itu sempurna dan terperinci ketat sekali Kira bagaimana dapat kau ketahui betapapun sempurna sesuatu Pasti ada kelemahannya Demikian pula rencana itu Lubang tujuh kekurangan yang terdapat di dalam analisaku itu Justru merupakan kelemahan pula di dalam rencanamu itu Oh, siang kuan siausian manggut-manggut Karena jikalau kau bukan huhang si puncak tunggal Jelas tidak akan terjadi semua kebetulan itu Sekarang kau yakin semua itu pasti benar Setelah aku memeriksa semua luka-luka mereka Baru aku berani memastikan seluruhnya Mereka? Siapa yang kau maksud dengan mereka? N.I.O. Tian, Seng Lopan, Si Raksasa dan Gohcu Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tiada sangkut prautnya satu sama lain Sebetulnya tidak mungkin mereka mati di tangan seorang dalam keadaan yang sama Luka-luka yang mematikan di badan mereka satu sama lain tidak berbeda Ya, sungguh kebetulan sekali Kebetulan itu juga merupakan lubang kelemahan Oleh karena itu, bukan saja aku ini Kim Cipang Pangcu Aku pula salah satu dari suatu atian Ong dari Mokau Kau adalah huhang Jangan lupa Mokau dan Kim Cipang merupakan musuh yang tidak mau hidup berdampingan Aku tidak melupakannya Kalau demikian mana mungkin Kim Cipang Pangcu sudi menjadi anggota Mokau Karena Kim Cipang Pangcu ini seorang pandai Maka dia tahu menghancurkan dan memberantas habis musuh Secara kekerasan dengan kekuatan bukanlah suatu care yang baik Lalu care apa yang boleh dikata paling baik menundukkannya serta merangkulnya dan memperalap dia Gunakan kekuatan musuh menjadi alat kepentingan diri sendiri Care ini memang baik sekali Akan tetapi struktur pengurusan Mokau yang besar lingkupnya terlalu rahasia Kekuatannya terlalu besar dan luas Sudah berakar lagi Untuk menundukkan dan merangkulnya hanya ada satu care Care apa menjadi Mokau Kaucu Untuk menjadi Mokau Kaucu Maka harus menjadi anggota Mokau lebih dulu Oleh karena itu makakah sudah menjadi orang Mokau Sejak Kaucu tua dari Mokau meninggal Kekuasaan di dalam Mokau lantas tersebar berada di tangan suatu atian Ong yang saling membagi rata Siapapun tiada yang sudi memilih Kaucu baru Karena itu berarti menyerahkan kembali kekuasaan yang berada di tangannya sendiri Tapi jikalau tiga di antara suatu atian Ong itu sudah mati Kalau demikian sisa satu yang ketinggalan hidup Umpama tidak mau jadi Kaucu pun tak mungkin lagi Sayang sekali orang-orang seperti Tolka itu sebetulnya mereka tidak seharusnya mati begitu cepat Sudah tentu, sudah tentu Kau sendiri tidak mungkin turun tangan menghadapi mereka secara terang-terangan Di dalam setiap melaksanakan pekerjaan Biasanya aku tidak suka menyerempet bahaya Kemungkinan sekali sampai mereka mati Masih belum tahu bahwa Pangcu dari Kim Chi Pang adalah Kau Mimpi pun mereka tidak pernah menduga Oleh karena itu hanya dengan satu care saja Kau dapat membunuh mereka Coba kau katakan pakai care apa yang paling baik meminjam senjata orang lain Betul, seru siang kuan siang siang tepuk tangan untuk membunuh orang Orang seperti mereka harus tangan orang lain Malah harus pinjam pisau orang yang luar biasa Tapi kau juga tahu Walau pisau ku cepat, namun jarang membunuh orang Oleh karena itu aku terpaksa memeras keringat mengatur tipu daya menggunakan akal yang putar-putar Tentunya mimpi pun kau sendiri tidak pernah menyangka Akhirnya ada seseorang yang berhasil membongkar rahasia dan menelanjangi kedokmu Aku, terhadapmu aku benar-benar suci atau palsu Memangnya sedikit pun kau tidak bisa merasakannya Tentunya sorot matanya yang jeli bening kembali menampilkan perasaan sedih pilu dan rawan Sebetulnya tulen atau palsukah perasaannya? Kembali Yap K melengos, menghindari bentrokan tatapan mata Perduli tulen atau palsu, sekarang sudah tidak penting lagi Akhirnya Yap K pun menghela nafas panjang Katanya, waktu aku datang Sebetulnya aku masih belum ingin menelanjangi kedokmu Kenapa karena? Apakah karena kau kurang tega Yap K menyingir tawa? Dia tidak bisa menyangkal Bukannya dia tidak tahu dan tidak bisa merasakan cinta orang terhadap dirinya Bukan saja kau tidak tega Kau pun tidak berani Ujar siangkuan siausian Tidak berani? Kenapa karena sedikit pun kau tidak punya bukti-bukti yang nyata Hanya mengandalkan analisa dan rekaan saja Belum bisa menjatuhkan hukuman dosa kepada seseorang Yap K tidak bisa menyangkal Tapi begitu Ting Hun Pin mengalami sesuatu Kau lantas panik dan dekat Sorot matanya yang sedih kini berubah jadi jelas Sebetulnya apakah yang pernah dialakukan untukmu Sehingga kau sudirlah bersikap setia terhadapnya begitu rupa Dalam hal apapula aku bukan bandingannya Yap K tidak memberi tanggapan Siangkuan siausian menyeringai sinis Katanya mencibir bibir Di mana-mana dia menimbulkan keonaran Membuat banyak kesulitan Malah menusup isau ke dadamu Sehingga kau hampir mati Di waktu tak bersama kau Seharipun dia tidak sabar menunggu Terus tergesa-gesa ingin kawin dengan orang lain Belum cukup sekali Dalam satu malam sudi merelakan diri Kawin dengan dua orang laki-laki Perempuan seperti ini di dalam hal apa kebaikannya Sehingga kau patut dan sudi berkorban demi dirinya Aku sendiri pun tidak habis pikir Lalu kau Aku hanya tahu Tukah siap K Umpama dia hendak membunuhku pula sepuluh kali Lalu menikah sekaligus dengan sepuluh laki-laki Aku akan tetap bersikap demikian terhadapnya Kenapa karena aku tahu Terhadapku cintanya suci dan murni Aku percaya kepadanya Siang Kuan Siau Sian sudah berjingkrak berdiri Namun pelan-pelan dia duduk pula Waktu dia duduk tidak lagi sebagai perempuan Yang terlalu hanyut oleh pamosinya yang lemah Waktu dia berdiri perasaannya seolah-olah sudah remuk redam Namun begitu dia terduduk kembali Dia sudah berubah sedingin puncak gunung es Tajam dan runcing Laksana sebatang golok dari Pang Chu Kim Chi Pang Mungkin perempuan itu memang sering berubah Hanya perubahan yang terjadi pada gadis yang satu ini Mungkin jauh lebih cepat dari orang lain Atau mungkin pula dia tidak berubah Yang berubah hanyalah kedok samarannya belaka Sekarang masih ada omongan apalagi yang ingin kau katakan Kata Yap Ke Tidak ada lagi tapi aku masih ada satu hal yang belum ku mengerti Boleh kau tanyakan Memang sedikit bukti pun aku tidak punya Semua hal yang kutuduhkan tadi sebenarnya boleh saja kau sangkal atau tolak Aku pun tidak perlu menyangkal Kenapa karena bukan saja aku ini Pang Chu dari Kim Chi Pang Aku pula mo kau kau cu Bukan saja aku sudah menguasai dan menggenggam dua pang dan aliran agama yang terbesar di seluruh jagad ini Aku pun menggenggam jiwa Ting Hun Pin Perduli aku mengakui atau menyangkal Kau tetap harus tunduk kepada setiap perintahku Yap Ke benar-benar terlongong Dia mendadak sadar bahwa dirinya memang tidak punya akal sehat dan care apapun untuk melawan atau menghadapi gadis jelita yang satu ini Sedikit pun tidak mampu berbuat apa-apa Masih ada omongan apapulah yang ingin kau katakan Siang Kuan Siau Sian balas bertanya Memang Yap Ke sudah tidak habis pikir dan tiada omongan yang perlu dibicarakan lagi Ting Hun Pin sekarang masih hidup Kau pingin dia tetap hidup Sudah tentu pingin Kalau begitu apa yang ku katakan kau harus mematuhi dan menurut Setiap patah kataku harus kau perhatikan dengan baik Tapi Yap Ke tak perlu mendengar dan tidak usah memperhatikan Karena mendadak dia sudah mendengar suara orang lain Apalah yang dia katakan Sepatah kata pun tak usah kau dengar Karena dia sebenarnya sedang mengentut suara ini keluar dari bawah ranjang Jelas di bawah ranjang tadi hanya ada satu mayat orang Orang mati masakah bisa bicara? Siang Kuan Siau Sian adalah gadis yang teramat cerdik pandai Demikian pula Yap Ke Namun mereka pun tidak tahu menahu apa sebenarnya yang sedang terjadi Bila mana sesuatu hal tidak sampai mereka ketahui Memangnya orang mana yang bisa memecahkan teka teki ini Jelas hanya ada satu mayat di bawah ranjang Hal ini sudah mereka buktikan Waktu mereka mengangkat ranjang itu memeriksanya Kini ranjang ini kembali terangkat naik dan dipindah ke samping Tapi bukan Siang Kuan Siau Sian atau Yap Ke yang mengangkat Ranjang itu diangkat dan dipindah oleh seseorang dari bawah Seketika hati Siang Kuan Siau Sian tersirap Jantungnya seketika dingin seperti tenggelam dalam air Orang yang barusan bicara jelas adalah suaranya Ting Hun Pin Dia kena betul suara Ting Hun Pin Tapi bagaimana mungkin Ting Hun Pin bisa muncul dari bawah ranjang? Han Pin yang sudah mati dan mayatnya sudah dingin Kenapa kok tiba-tiba berubah menjadi Ting Hun Pin yang hidup segar? Siang Kuan Siau Sian geleng-geleng kepala, otaknya serasa tumpul Namun tetap dia tidak bisa memberi jawaban Yap Ke juga tidak mengerti Jikalau mereka berdua tidak bisa memecahkan teka-teki suatu persoalan Memangnya siapa orang di dunia ini yang bisa menyimpulkan jawabannya? Hanya ada satu orang saja, yaitu Ting Hun Pin sendiri Hak kekatnya Ting Hun Pin tidak gila benar-benar Orang yang pandai bersandiwara dan pura-pura menjadi gila, tikun atau lingelung Bukan hanya siang Kuan Siau Sian saja Kini Ting Hun Pin membuktikan bahwa dia pun bisa Apa yang kau bisa, aku pun bisa, kata Ting Hun Pin setelah keluar dari bawah ranjang Mengawasi siang Kuan Siau Sian, sorot matanya menyala terang bergeirah Kau bisa menipu orang, aku pun bisa Kau pandai membunuh orang, aku pun tidak kalah pintarnya Kau suruh Hun Pin kemari untuk membunuhku Lalu berdaya supaya Siow Ya menyangka aku mati karena gila Kau pasti tidak menduga bahwa aku yang membunuh dia Kau bisa menaruh obat dius di dalam bubur ayamku Aku pun bisa menaruh racun di dalam arak yang dia minum Sudah tentu dia tidak akan berjaga-jaga dan waspadat terhadap perempuan yang sudah gila Seperti juga kita waktu menghadapi dulu tanpa pernah berpikir untuk hati-hati dan mengawasimu Jadi Kari ini aku mempelajari dari kau Hantin yang asli kini masih rebah di bawah kolong ranjangku Kali ini tak perlu diragukan akan kematiannya Di waktu aku menyembunyikan mayatnya ke bawah ranjang Baru aku temukan pintu rahasia dari lubang kamar di bawah tanah Kamar bawah tanah untuk menyimpan arak Ternyata seluruh simpanan arak di lenghi yang non ada disimpan di dalam kamar bawah tanah ini Oleh karena itu, hari itu kami mencari sebotol arak pun tidak bisa mendapatkannya Aku tahu kalian pasti akan kembali Maka aku lantas bunyi di kamar bawah tanah Namun mayat Hantin ku letakkan di luar Sudah ku perhitungkan dengan tepat Begitu kau melihat mayat Hantin pasti amat terkejut Pasti tidak akan memperhatikan bahwa di sebelahnya ada pintu rahasia yang menembus ke kamar di bawah tanah Aku masih ingin mendengar apa yang kalian percakapkan di sebelah atas Ingin aku melihat apakah dia betul-betul dapat kau tipu dan memincutnya pergi Mengawasi apkai Biji matanya penuh diliputi rasa bahagia dan kemenangan yang cemerlang Katanya lembut Sebetulnya aku pun sudah tahu Kali ini kau pasti tidak akan kena ditipunya lagi Ternyata kau tidak membuat aku kecewa Kata-katanya sederhana Betapapun berbelitnya suatu persoalan Setelah dijelaskan dan tertembus segalan tangan Kau pasti akan mendapatkan persoalan itu Hakikatnya tidak serumik dan sesukar yang kau pikirkan sebelumnya Memang banyak persoalan dalam dunia ini terjadi seperti itu Siang Kuan Siaw Sian terus mendengarkan tanpa memberi komentar Mukanya yang pucat pasti sedikit pun tidak menunjukkan perasaan hatinya Setelah Ting Hun Pin mengoceh panjang lebar Baru pelan-pelan dia angkat kedua tangannya Diletakkan di atas meja Tangan putih yang semula berjari-jari runcing halus lembut itu Kini tiba-tiba berubah sekeras logam Lampu berada di atas meja di depannya Tampak kedua tangannya itu mengkilap-mengkilau di tingkah sinar lampu Bukan tangannya bercahaya Namun sebuah tangan yang putih bening laksana es batu berkaca Yang keras tajam terbuat dari logam malam hari itu Waktu berada di belakang tembok rendah di Hotel Hong Ting Yang terlihat oleh Ting Hun Pin adalah tangan ini Yang pernah dilihat oleh Kui Giok Tin yang sembunyi di belakang tembok pun adalah kedua tangan ini Inilah Kim Kong Put Ho Aito Asyu Sin Ji Yu Yang didongengkan orang secara luas Yap ke manggut-manggut Semula aku mempersiapkan diri untuk menghadapi Lu Di dan Kwe Ting Aku bisa menebatnya Sayang mereka bikin aku kecewa Bahwasannya kedua orang ini tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menjajal dengan senjatanya ini yang ampuh Terbuka lebar dan teracung kedua telapak tangannya itu Tampak di telapak tangannya ada beberapa batang jarum hitam legam yang lebih kecil dari jarum jahit biasa Inilah Toa Siu Hun Chiam yang bisa naik ke langit menembus bumi Yap ke manggut-manggut pula dengan melongo N.I.O. Tian dan empat orang lainnya semua mampus oleh jarum ini Aku sudah memeriksanya B.W.E. Hoa Chiam milik B.W.E. Hoa Tsu dulu sudah menggetarkan nyali setiap insan persilatan Cukup aku pernah mendengarnya Tapi aku berani tanggung Jarumku yang ini pasti jauh lebih lihai Hebat dan menakutkan dari B.W.E. Hoa Chiam itu Yap ke menghela nafas Ujarnya Jarum yang kau latih dan kau persiapkan ini tentunya khusus akan kau gunakan di waktu menghadapi aku Siang Kuan Siow Sian mengakui Mana pisau mu tanyanya dengan menatap Yap ke Ada di sini Sahut Yap ke Di mana Yap ke tidak menjawab Di langit dan di bumi tiada seorang pun yang tahu di mana pisau terbangnya disimpan Juga tiada orang pernah tahu kera bagaimana dia menyambitkan pisaunya itu Sebelum ditimpukan, siapapun tiada yang pernah membayangkan betapa cepat dan besar kekuatannya Hal Ayak ramai hanya tahu satu hal, pisau itu pasti berada di mana dia harus berada Siang Kuan Siow Sian berkata pelan-pelan Aku tahu di mana pun pisaumu bisa berada dan tiada sesuatu yang tidak mungkin dicapai olehnya Untuk ini Yap ke tidak perlu merendahkan diri Hal itu memang kenyataan Karena meski pisau itu miliknya Walau berada di badannya Namun kehebatan, kemurnian serta kebesaran dari pisau itu tergantung dan berada pada diri orang lain Seseorang yang dikendaya, perkasa dan sakti mandraguna Entah di langit atau di bumi, jelas takkan ada orang lain yang bisa menempati kedudukannya ini sama tinggi dan jaya Apalagi jikalau tidak bisa menyelami dan memahami kebesaran kekuatan dan semangatnya Jelas takkan mungkin bisa cukup diri untuk melepaskan pisau sakti yang bisa mengejutkan dan menggetarkan bumi Pisau terbang li kecil Pisau terbang itu belum dikeluarkan Namun semangat kebesaran pisau itu sudah terasa Ini bukan hawa membunuh Namun jauh lebih menakutkan dan menciutkan nyali orang Daripada hawa yang menggetarkan sanubarinya setiap insan persilatan Pelan-pelan tapi pasti kelopak matis yang kuansiausian mulai mengkerat memicing Katanya, pisau mu dapat berada dimanapun dan bisa mencapai kesasaran mana juga Demikian pula jarumku Jarummu bagaimana selamanya kau pun takkan bisa membayangkan dari mana arah datangnya jarumku Terutama tidak bisa kau jajaki ker bagaimana jarum-jarumku itu dilepaskan Aku tidak akan berpikir dan tidak perlu kupikir Siang kuansiausian tertawa dingin Jengitnya, jikalau kau beranggapan kau bisa menyetop aku turun tangan Kau salah besar ya ke diam saja Entah termakan oleh provokasi jarumku laksana pasir di sungai yang tak terhitung banyaknya Sebaliknya jumlah pisaumu terbatas Aku hanya sebatang saja sudah cukup Ujung mati siang kuansiausian berkerut-kerut Lama sekali akhirnya dia menghela nafas Mungkin inilah dinamakan nasib Nasib mungkin hidupku sudah ditakdirkan cepat atau lambat Harus berdual melawanmu Bola matanya menyorotkan kedukaan yang sangat Seperti juga siang kuansia Yang dahulu sudah ditakdirkan untuk berdual melawan Siowli Tamho Ali Singhoan Tak urung Yapke menghela nafas juga Katanya, siang kuansiausian Dahulu memang tidak malu diagungkan sebagai gembong perselatan yang tiada taranya Dia cukup kuat dan mampu bersi maharaja lelah di seantara dunia ini Sayang sekali sekarang Siang kuansiausian tidak biarkan orang bicara lebih lanjut Walau siang kuan pangcu yang dahulu sudah tiada Namun siang kuan pangcu generasi muda masih dikdaya Pisau terbangku masih ada Dual kedua tokoh besar pada waktu itu Walau cukup menggetarkan bumi mengejutkan langit Setampun kaget ketakutan dan menangis Namun tiada seorang pun yang menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri Tak tahan Ting Hun Pin menyeletuk Dual kalian hari ini pasti ada orang lain yang menyaksikan Takkan ada sentak siang kuansiausian Ada saja sahut Ting Hun Pin ketus Tiba-tiba siang kuansiausian berpaling menatapnya Katanya dingin Kau ingin menyaksikan aku pasti bisa menyaksikan Kalau begitu kau hanya akan menunggu yak kemampus di depanmu Ting Hun Pin membalas Dengan Seringai Hina Dan Merendahkan Jikalau kau berada di sini Begitu jarumku ku sambitkan Sasaran pertama yang kuarah adalah kau Jikalau dia harus memencarkan perhatiannya demi keselamatanmu Maka dia pun pasti mampus Ting Hun Pin tertegun Mulutnya melongot Matanya terbeliat Siang kuansiausian tidak berkata sepatah katap pun lagi Dia pun tidak meliriknya lagi Namun Ting Hun Pin dipaksa untuk beranjak keluar Waktu kaki Ting Hun Pin melangkah keluar Sekujur badannya dingin dan basah oleh keringat dingin yang gemerobios Pintu tertutup dan dipalang serta terkunci dari dalam Segala sesuatu yang tercakup di dalam kehidupan manusia seluruhnya terkunci di dalam pintu Hanya kematian yang masih tersisa di dalam pintu Tapi siapakah yang akan mati? Ting Hun Pin sudah terbungkuk-bungkuk Rasanya ingin muntah dan tak tertahankan lagi Kembali rasa apa boleh buat menjalari sanubarinya dan perasaan yang menjalari sanubarinya inilah yang dahulu pernah menyebabkan dia hampir gila Tapi menjadi gilap pun tiada gunanya Dua kedua tokoh besar pada masa silam dia tidak menyaksikan Namun dia dengar dari cerita orang yang dapat dipercaya Sampai si Oli Tam Ho Ali Sin Hoan sendiri mengakui Siang Kuan Kim Hang memang memiliki banyak kesempatan menamatkan jiwanya Malah dirinya dipojokan sedemikian rupa sampai tak mampu balas menyerang lagi Tapi siang Kuan Kim Hang memang sengaja menyanyiakan semua kesempatan baik itu Karena sudah lama dalam sanubarinya ingin bertaruh dengan jiwanya sendiri Melawan keyakinannya akan kepandayan silatnya sendiri yang tinggi tiada taranya Apakah dia mampu meluputkan diri atau menghindarkan sambitan atau serangan pisau terbang Li Sin Hoan yang sudah disohorkan tak pernah meleset setiap kali mengincar sasarannya Sudah tentu untuk kali ini siang Kuan Siau Sian tidak akan sudi melakukan kesalahan yang sama seperti ayahnya dulu Perut Ting Hun Tin seperti dipelintir dan air asam sudah bergolak di tenggorokannya Mungkin Yak Kerengah berada di balik pintu ini sedang mengalami siksaan batin di dalam menghadapi maut yang bakal merenggut jiwanya Dan dia dipaksa untuk menunggunya di luar pintu tak ubahnya seperti San Xiao Hong dan Ah Ha Wee Waktu menunggu Li Sin Hoan dulu Tapi mereka masih dua orang berteman di luar kamar rahasia siang Kuan Kim Hang Yang pintunya terbuat dari papan besar baja Diterjang dan ditumbuk pun tidak akan bobol Lain halnya keadaan yang dia hadapi sekarang Di depannya ini kalau mau sembarang waktu dia mampu menendangnya roboh Namun dia justru tidak berani berbuat demikian Sekali-kali dia tidak berani bergerak secara gegabah sehingga memencarkan perhatian dan mengganggu konsentrasi apke Sungguh besar harapannya pintu di depannya ini pun terbuat juga dari papan baja yang sudah kokoh kuat Hal itu sedikit banyak akan mengurangi tekanan hatinya yang harus ditekan dan ditahan oleh kesadaran dan derita Orang yang tidak pernah mengalaminya sendiri Pasti tidak akan bisa membayangkan betapa menakutkannya derita dan tekanan batin yang berat ini Sungguh ingin sekali bila bisa dia memaku kedua kakinya di atas tanah supaya tidak bisa bergerak Malam semakin larut pinghun pin masih menunggu terus Karena menunggu ini sekujur badannya sudah luluh sama sekali dan yang harus dibuat sedih adalah dia sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang sedang dia nantikan Mungkin hanya kematian Yap Kei saja yang sedang dia tunggu Teringat betapa cerdik pandai dan tinggi ilmu silat siang kuan siausian Sungguh dia tidak tahu betapa persen keyakinan Yap Kei bisa mengalahkan musuh dan bertahan hidup serta keluar dengan selamat dan sedar bugar Oleh karena itu dikala daun pintu itu tampak terbuka perlahan-lahan Detik-detik yang dia nantikan itu seakan-akan menyetop denyut jantungnya sama sekali Sampai matanya melihat Yap Kei pula Baru jantungnya berdetak secara normal kembali seperti kereta api selesai memburu waktu Kelihatannya Yap Kei amat lelah Namun lebih penting bahwa dia masih hidup Hidup dan selamat tak kurang suatu apa Itulah yang terpenting bagi Ting Hun Pin Menyongsong kedatangan orang Ting Hun Pin mematung di tempatnya Tak tertahan air mata pelan-pelan meleleh membasai mukanya Tentunya air mata kegirangan yang keliwat batas Saking kegirangan dan terlalu berduka sama-sama mendatangkan air mata Kecuali menangis Orang pun tak bisa mengeluarkan suara karena tenggorokan tersumbat oleh rasa haru Segala persoalan sudah tidak diperdulikan lagi Sampai pun untuk bergerak kadang-kadang sulit lama sekali baru Ting Hun Pin kuasa bertanya dengan lirih Dimanakah siang kuan siang jawaban Yap Kei hanya tiga huruf Dia sudah kalah Dia sudah kalah Betapa gampangnya jawaban tiga huruf ini Penentuan kalah menang memang hanya terjadi dalam kilasan waktu belaka Tapi siapakah yang bisa membayangkan di dalam waktu sekilas itu betapa tegang dan tertusup perasaan orang Betapa besar dan mendalamnya akibat dari penentuan waktu yang sekilas itu bagi dunia persilatan Sekejap mata atau sepercikan api Sebatang pisau Sekilas dari samberan cahaya pisau Betapa pula besar akibatnya Begitu mengejutkan dan amat gagah perkasa Boleh dikata tidak usah melihat dengan matamu sendiri Cukup asal kau bisa membayangkan Maka jantungmu takkan terasa akan berhenti berdenyut Akan tetapi Ting Hun Pin tidak berpikir demikian Segala persoalan sudah tidak penting bagi dia Yang penting sekarang ini bahwa Yap Keh masih hidup Asal Yap Keh masih hidup Maka hatinya sudah cukup daripada puas yang paling puas Di belakang pintu terdengar isak tangis sesenggukan Orang mati jelas takkan bisa menangis Apakah siang Kuan Siau Sian belum mati? Pisau Yap Keh memang bukan senjata pembunuh Dia beri kesempatan orang bertahan hidup Apakah lantaran dia sudah tahu bahwa selanjutnya Dia sudah tidak lagi sama seperti siang Kuan Siau Sian yang satu dulu itu? Pengampunan itu jauh lebih suci dan agung daripada dendam kesumat Hutang darah bayar darah, hutang jiwa bayar jiwa Pamao ini sudah tidak berlaku bagi Yap Keh Karena dia menggunakan Siau Lisit pisau terbang Kekuatan pisau seperti ini adalah cinta kasih Bukan kebencian Ping Hun Pin tidak mengajukan pertanyaan Karena di dalam sanubarinya hanya ada cinta kasih Tiada kebencian Dia sedang mengawasi bola mati Yap Keh Kehidupan begini indah Cinta itu adalah sedemikian elok Begitu harmonis Jikalau seseorang tidak bisa melupakan dendam sakit hati Bukankah dia itu manusia bodoh tamat? Terima kasih